Intro Tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Bupati Ardensa Suleiman beserta rombongan hadir pada gelaran kegiatan Roadshow 18 Bazar UMKM di Kecamatan Bengalon. Turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Kute Timur Arfan, Kepala Dinas Kooperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Darsavani, Camat Bengalon Soharman, Kepala DPM Desyuriangsa, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Basuki Isnawan, Kepala OPD, Forkopimda, Forkopimcam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perwakilan Perusahaan, Kepala Global Intervener Profesional Provinsi Kelimantan Timur, Joni Arianto, Masyarakat Umum, serta Undangan lainnya. Kegiatan pembukaan bajar UMKM di Bengalon ini merupakan rangkaian kedua setelah yang pertama di Town Hall Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara. Dalam kegiatan ini diikuti para pelaku usaha UMKM di Kutai Timur, baik dari bidang kuliner, fashion maupun produk kerajinan. Dengan kegiatan bajar di Bengalon ini diharapkan dapat meningkatkan UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan usaha kecil masyarakat, meningkatkan minit beli masyarakat, sehingga perekonomian di masyarakat menjadi stabil, serta UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kegiatan ini pula dimaksudkan untuk mempromosikan usaha-usaha yang ada di setiap masing-masing kecamatan, dan guna membangkitkan semua usaha kecil dan UMKM yang ada di kecamatan, agar mampu bersaing di pasar global, serta dapat mengangkat UMKM di pasar ekspor nantinya. Setelah membuka langsung rotso bazar UMKM 18 kecamatan di Bengalon, Bupati Ardiansa meninjau stand-stand UMKM, dan tak lupa Bupati membeli produk-produk yang dijual di stand yang dikunjungi. Setelahnya, Ardiansa berbuka puasa bersama jamaah masjid yang berada tepat di sebelah kantor camat Bengalon tersebut. Kemudian Ardiansa Sulaiman langsung menunaikan sholat maghrib berjamaah, tak lama kemudian melanjutkan sholat isa di tempat yang sama. Dalam tausiahnya, Ardiansa mengajak agar seluruh umat manusia memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, berbuat kebaikan, memohon pengampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita perbuat, karena dalam bulan Ramadan pintu sudah terbuka seluas-luasnya. Setelah menyampaikan kultum, orang nomor satu di Kutai Timur ini, dan beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Kutai Timur lanjut dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Dari halaman kantor pecamatan Bengalon, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.